Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bilah Puji syukur kita penjadikan gadirat Allah SWT Atas segala garunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmain Sahabat yang dirahmati Allah Terdapat beberapa surat Al-Quran yang diancurkan agar sering dibaca Terutama oleh ibu yang sedang mengandung Di antaranya adalah Yang pertama surat Yusuf Nabi Yusuf alai salam terkenal sebagai nabi yang memiliki paras menawan dan berakhlak mulia Membaca surat Yusuf ketika hamil Dipercaya bisa membuat bayi yang dikandung akan memiliki rupa yang menawan Dan suatu saat nanti berperilaku mulia Yang kedua surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah termasuk salah satu surat yang paling mulia Ibu yang sedang hamil sangat diancurkan sering membaca surat ini Di antara Fatihahnya adalah supaya kelak bayi yang dikandung memiliki ketenangan hati dan juga daya ingat yang kuat Yang ketiga surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran Ayat 128 surat Al-Baqarah merupakan salah satu ayat yang banyak diancurkan untuk sering dibaca oleh ibu yang sedang mengandung Bunyi ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim Rabbana waj'alna muslimaini wa mindur diyatina ummatan muslimatallaka wa arina manasikana wa tub'alaina innaka antatawaburrahim Yang keempat surat Yasin Surat Yasin diakini mempunyai begitu banyak keutamaan Surat ini juga sangat diancurkan untuk banyak dibaca oleh ibu hamil Di antara Fatihahnya adalah agar anaknya kelak memiliki ketenangan hati dan juga dijauhkan dari kudaan syaitan Yang kelima surat Mariam Surat Mariam merupakan surat yang sangat diancurkan untuk sering dibaca oleh ibu yang sedang mengandung Di antara Fatihahnya adalah agar dimudahkan dalam proses persalinan Di samping itu juga agar anak yang dikandung kelak tenantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya Sahabat yang dirahmati Allah itulah beberapa surat yang sangat bagus dibaca untuk bayi dalam kandungan Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Idirah surat al-mustaqim Wabilahi taufiq wal-hidayah wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton